Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya Hariri Video kali ini akan membahas tentang e-government Serta konsepnya re-eventing government dan banishing bureaucracy Pada awalnya, peningkatan daya saing bangsa pada tingkat regional maupun global Mendorong upaya transformasi teknologi peningkatan kualitas sumber daya manusia Penguatan sistem informasi, modernisasi manajemen pemerintahan serta pembaharuan kelembagaan Serta keseluruhan mengacu kepada peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan publik Yang didukung oleh kemampuan keterampilan profesional dalam berbagai interaksi Menurut Indrajit 2002, e-government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat Dan kalangan lain yang berkepentingan dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi Dengan tujuan memperbaiki mutu kualitas pelayanan Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah Dalam peningkatan kenyamanan, efisiensi, dan aksesibilitas yang lebih baik untuk pelayanan publik Menurut Mustafa Dijaya tahun 2003, e-government diperlukan karena atas jawaban perubahan lingkungan strategik Yang menuntut administrasi negara yang efisien, efektif, berorientasi pada publik, transparan, dan akuntabel Menurut Indrajit, pada tahun 2005, e-government dapat memperbaiki manajemen internal dan peningkatan pelayanan publik Dengan e-government diharapkan dapat mempermudah, mempermurah, mempercepat, memperingan, dan memperindah kehidupan Serta mempercepat akselerasi pembangunan antar daerah regional dan nasional Penerapan e-government di lembaga pemerintah mengacu kepada tahapan pengembangan e-government secara nasional Dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap lembaga pemerintahan yang mencakup A. Prioritas layanan elektronik B. Kondisi infrastruktur C. Kondisi kegiatan layanan dan kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki Bila ditinjau dari segi pentahapan pembangunan e-government Yang tertuang dalam panduan penyusunan rencana induk pengembangan e-government Yaitu A. Tingkat persiapan B. Tingkat pematangan C. Tingkat pemantapan Dan D. Tingkat pemanfaatan Sementara konsep pre-inventing government dan banishing berkreasi Menurut David Osborne dan Ted Gabler tahun 1993 Re-inventing government merupakan suatu konsep di mana pemerintah dapat mewirausahakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan birokrasi Konsep ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap dan perilaku birokrat yang inovatif, adaptif, terkontrol, dan berorientasi kepada masyarakat Di dalam bukunya yang berjudul Re-eventing government Terdapat 10 prinsip yang merupakan komponen paradigma baru Yang dipandang merupakan perubahan visi, misi, dan strategi administrasi publik Untuk disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis sebagai berikut 1. Pemerintah berperan sebagai katalisator Artinya, pemerintah yang tidak melaksanakan sendiri pembangunan itu Tapi cukup mengendalikan sumber-sumber yang ada di masyarakat 2. Pemerintah harus memperdayakan masyarakat dalam pemberian pelayanannya 3. Pemerintah harus menciptakan persaingan dalam setiap pelayanannya 4. Pemerintah harus melakukan aktivitas yang menekankan kepada pencapaian apa yang merupakan visi-misinya Daripada menekankan kepada peraturan-peraturan 5. Pemerintah hendaknya berorientasi kepada kinerja yang baik 6. Pemerintah harus mengutamakan penuhan kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan birokrat 7. Pemerintah harus memiliki aparat yang tahu cara yang tepat dengan menghasilkan uang untuk organisasinya Di samping pandai untuk menghemat biaya 8. Pemerintah yang antisipatif lebih baik mencegah daripada menanggulani 9. Diperlukan desentralisasi pemerintah dari berorientasi hierarki menjadi partisipatif dengan pengembangan kerjasama tim 10. Pemerintah harus memperhatikan kekuatan pasar Pasokan didasarkan kepada kebutuhan atau permintaan pasar bukan sebaliknya Untuk itu kebijakan harus berdasarkan pada kebutuhan pasar Paradigma baru lainnya menurut Osborne dan Peter Plastik tahun 2004 Di dalam bukunya yang berjudul Banishing Birokrasi adalah memangkas birokrasi dengan konsep Bagaimana agar birokrasi lebih akuntabel dan siap menghadapi tantangan Baik internal maupun eksternal Ini dapat dicapai melalui 5 strategi sebagai berikut Satu, strategi inti Merupakan bagian yang menentukan tujuan sistem organisasi Jika suatu organisasi tidak jelas tujuannya Atau punya tujuan ganda dan saling bertentangan Organisasi itu tidak bisa mencapai kinerja yang tinggi Kedua, strategi konsekuensi Yaitu pemerintah menetapkan insentif yang berbasis kinerja Pemberian insentif sangat kuat pengaruhnya terhadap pegawai untuk taat dan tunduk pada aturan Yang ketiga, strategi pelanggan Memusatkan pada akuntabilitas dan pertanggung jawaban aktivitas kepada pelanggan atau masyarakat Karena strategi pelanggan yang paling erat hubungannya dengan persoalan tanggung jawab Keempat, strategi kontrol Strategi ini menggeser bentuk pengandalian Yang digunakan dari aturan-aturan yang rici Serta komando hierarki, kemisi bersama dan sistem yang menciptakan akuntabilitas kinerja Yang kelima, terakhir Strategi budaya Menentukan budaya organisasi Yaitu nilai-nilai norma sikap dan harapan pegawai Dari pembahasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan Yang terkait dengan e-government di atas maka dapat disimpulkan bahwa Satu, pemanfaatan dan pengembangan pilar penggunaan teknologi sebagai infrastruktur pendukung e-government harus dilaksanakan secara maksimal Dua, memperluas jangkauan aplikasi e-government sebagai bagian dari pilar operasi internal Yang ketiga, terakhir adalah membangun e-government berdasarkan visi-misi dan strategi Serta program yang sudah ada dalam regulasi dan perundang-undangan Demikianlah pembahasan e-government kali ini Jumpa lagi di video berikutnya Dalam situasi ruang lingkup dan kondisi yang berbeda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih